23 kali Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan anak yatim dalam Al-Quran Hal ini menunjukkan kesungguhan Allah subhanahu wa ta'ala Agar umat Islam benar-benar memperhatikan nasib anak yatim Mengapa demikian? Menurut Rashid Al-Asfahani Yang dipakar kamus Al-Quran bahwasannya anak yatim itu adalah manusia yang paling lemah Nah maka kewajiban untuk memperhatikan nasib mereka anak yatim ini Dibebankan kepada umat Islam secara menyeluruh agar kelangsungan hidup mereka tidak berhenti Maka di dalam Al-Quran di berbagai macam surat dengan berbagai macam redaksi Posisi anak yatim Allah tempatkan pada kedudukan atau pada posisi yang paling mulia Dan diantaranya yang paling sangat mencolok adalah Quran Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 2 Apa? Orang yang tidak peduli dengan nasib anak yatim Mereka disebut sebagai pendusta agama Seorang ulama pernah berkisah Pernah menuturkan bahwasannya ia dahulu adalah seorang yang bergelimang dengan dosa dan suka membuk-membukkan Kemudian pada suatu ketika ia mendapati seorang anak yatim yang juga miskin Anak itu pun diasuhnya dengan baik dan penuh kasih sayang Sebagaimana ia mengasuh anaknya sendiri Kemudian pada suatu hari pada suatu malam dalam tidurnya ia pun bermimpi Bahwasannya hari kiamat telah datang Dia diseret ke dalam neraka karena dosa-dosanya dengan hina Akan tetapi kemudian anak yatim yang ia asuhnya selagi di dunia ini Mencegatnya di tengah jalan seraya berkata Tolong lepaskanlah ia wahai malaikat Aku telah memohon ampunan Aku telah memohon pertolongan untuknya kepada Allah Karena ia telah memuliakanku di dunia Para malaikat heran dan menjawab Kami tidak diperintahkan untuk itu Lalu terdengarlah seruan Allah Lepaskanlah dia dengan syafaat anak yatim tersebut Sebab dia telah berbuat baik kepadanya selagi hidupnya di dunia Tidak beberapa lama terbangunlah ia kaget karena mimpi yang dialaminya itu Nah setelah mimpi seperti itu Tergeraklah hatinya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan Untuk senantiasa bertawubat kepada Allah